Misteri belerang atau disebut juga tuyul Dalam kebudayaan Bali, tuyul disebut belerang Makhluk ini dipelihara oleh seorang majikan yang berfungsi sebagai kesugihan Untuk itu, sang majikan juga harus membuatkan sesajen yang lengkap Dan ada perjanjian tertentu yang harus dipenuhi dan dilaksanakan Jika janji tersebut dilanggar, bisa membahayakan si majikan yang bisa juga berujung pada kematian Uniknya, dalam tradisi Bali disebutkan tetap penangkal dari tuyul, yaitu beberapa bumbu dapur Bawang merah Bawang putih Cabai Dan kunyit Penggambaran tuyul di Bali tidak jauh beda dengan penggambaran secara umum, yaitu anak kecil botak Belerang, telanjang bulat, atau hanya menggunakan cawat atau celana dalam Untuk mendapatkan tuyul, si majikan harus pergi ke tempat-tempat angker Misalnya gunung, sungai, laut, hutan, buah maupun tempat angker lainnya untuk membuat perjanjian Sejarah tertulis tuyul di Bali tidak pernah ditemukan sehingga kemungkinan berasal dari jawa Cerita pelerang kemungkinan berasal dari cerita lisan Ketika melakukan penelitian di Mojokuto, Pari, Jawa Timur pada tahun 1952-1954 Antropolog Clifford Girls mendapatkan urayan sistematis mengenai makhluk halus di Jawa Seorang tukang kaya muda mengatakan ada tiga jenis popok makhluk halus Seperti memadi, lelembut, dan tuyul Tuyul menyerupai anak-anak, hanya mereka bukan manusia tetapi anak-anak makhluk halus Mereka tidak mengganggu, menakut-nakuti, atau membuat orang sakit Sebaliknya, mereka sangat disenangi oleh manusia karena membuatnya jadi kaya Untuk memelihara tuyul, mereka akan mempersembahkan korban manusia setiap tahun Baik keluarga ataupun teman Menurut sejarah Juan Peter, Baumgart menyebut Clifford Girls sebagai penemu tuyul Dialah sarjana pertama yang memberikan gambaran panjang dan terperinci tentang tuyul Kegiatannya, kalangan orang yang memilikinya, dan cara mendapatkannya Meski demikian, lanjut Baumgart, tuyul telah disinggung secara sekilas oleh GWJ Drewers Tuyul mungkin belum diketahui sebelum tahun 1929 Tetapi tidak demikian dengan hantu penghasil uang Adalah setan Gundul muncul pada tahun 1894 dalam The Javan Se Gesten Wiril Karangan Van Hin Penampilan Gundul seperti seorang bocah berumur 4 atau 5 tahun dengan kepala Gundul Seperti umumnya anak Jawa, ia pemberi kekayaan Gundul dapat dikontrak selama satu periode atau tujuh tahun Sesudah itu, pemiliknya akan menyerahkan diri untuk disiksa di neraka Saat mengerikan itu dapat ditunda hingga dua periode Jika sang pemilik mengorbankan orang lain sebagai penggantinya Jika sang pemilik setuju dengan keuntungan yang tidak terlalu banyak Yang dibutuhkan hanyalah seekor kerbau sebagai korban Tetapi Gundul harus diberi makanan kacang hijau setiap hari Dan jika pemiliknya perempuan atau istrinya mempunyai bayi Gundul harus diteteki secara teratur Jelas ada persamaan antara Gundul dan Tuyul Gundul hilang begitu saja pada tahun 1930-an dan 1940-an Inilah saatnya Tuyul memulai karirnya Cerita ini kemudian tersebar ke Bali dan menemukan gayanya sendiri Tuyul khas Bali yang disebut dengan belerong Nah demikianlah tentang misteri belerong Semoga video ini bermanfaat Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, share, dan subscribe Terima kasih